Masih berihal banjir, Saudara? Warga Kelurahan Sampangan, Kota Pekalongan menemukan ular jenis piton saat banjir melanda Pekalongan. Ular tersebut muncul secara tiba-tiba dari dalam air. Ular jenis piton sepanjang kurang lebih 3 meter masuk ke permukiman warga di Kelurahan Sampangan, Kota Pekalongan saat banjir terjadi akibat luapan air dari sungai Loji. Ditemukannya ular tersebut membuat warga ketakutan karena ukuran ular yang cukup besar dan muncul secara tiba-tiba dari dalam air. Ular jenis piton tersebut ditemukan oleh salah seorang warga bernama Anam dan berhasil menangkap serta mengamankan ular agar warga tidak merasa ketakutan. Menurut warga, penemuan ular selama banjir sudah terjadi keempat kalinya. Ular jenis piton ini diperkirakan datang dari bantaran sungai Loji akibat air sungai meluap dan ular berenang mengikuti arus air hingga ke permukiman warga. Saat banjir ini memang sering ditemukan ular yang masuk ke rumah warga, itu karena dia posunginya tergantung. Jadi dia kalau masuk ke rumah warga itu dia kesasat. Jadi dia tidak sengaja masuk ke rumah itu, cuma dia kesasat. Yang harus dilakukan oleh warga itu kalau dia berani pegang, silahkan pegang. Tapi perlu diketahui juga, kalau tidak tahu spesiesnya atau jenis ular yang berpisah atau tidak, itu baiknya menghubungi pihak-pihak yang terkait ke pemandangan utakaran, BIPP atau ruang terlawan cinta reptil. Rata-rata biasanya sanja, terus ular kadut, bahkan ada juga ular kobra. Warga diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati jika menemukan ular, terlebih jika ular yang ditemukan jenisnya berpisah. Warga juga diminta untuk segera menghubungi petugas BPPD atau pemadam kebakaran setempat agar ular yang ditemukan bisa segera dievakuasi.